Tapi apabila memasrak pemerintah karena banyaknya bencana banjir dan longsor di Mandiri Natal belum bisa menghadirkan alat berat lokasi yang dibutuhkan, ya kita akan cari solusi lain. Apakah mungkin nanti dari sumbangan pemula paduan natur atau mungkin dari kelompok masyarakat yang mungkin itu akan kita buat untuk menyewa. Sebelumnya, akibat gerasnya arus sungai Aekitang di desa Menyabar mengakibatkan jembatan dan jalan terancam rusak akibat dari alur sungai yang salah arah. Saya sudah konfirmasi ke pemerintah dalam alami Dinas PU. Dinas PU juga sudah menyampaikan dalam waktu secepatnya akan diupayakan untuk bisa memasukkan alat berat ke daerah Menyabar ini. Nah karena ini kan sudah sama-sama bisa kita lihat, kita saksikan bahwa tanggulnya sudah habis, jalan umumnya sudah terancam yang pada akhirnya nanti akan tembus ke pemakaman masyarakat. Sekarang saja pun pertanian masyarakat sudah termakan oleh arus air yang tidak di alur yang semestinya. Minta tolong secepat mungkin untuk ini bisa ditangani. Kalaupun belum bisa dibuat pormanen, maka dibuatlah dulu untuk tanggul sementara. Supaya jembatan ini jangan sempat jatuh. Kalau jembatan ini jatuh, uang negara juga nanti uang pemerintah makin banyak habis, risiko yang ditimbulkan makin tinggi. Bisa sesebaran mungkin meninjau dan melaksanakan pembuatan tanggul sementara di desa Menyabar. Ketua DPRD Mandailing Natal, lakukan peninjauan kondisi jalan dan jembatan di desa Menyabar kecamatan Panyabungan, Pascahantaman Sungai Aekitang. Peninjauan kondisi sungai ini atas banyaknya keluhan dari masyarakat dan pengguna jalan yang sering melintas, Pascah Banjir yang melanda beberapa hari yang lalu. Selamat menikmati. Terima kasih. Saya sangat terima kasih atas kemampuan DPR Mandailing Natal, untuk semáayah keluar. Merpukahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak BDPR Kabupaten Mandailing Natal bisa berlaksana. Merpukahan kami dari masyarakat bisa menyapa dari menyabarnya sangat terima kasih kepada Bapak BPR. dengan kunjungan tanggul ini Terima kasih